Halo, proses ketemu lagi dengan saya, Chas Wudi, Life is the Journey. Proses kebetulan saya megang, nah ini kebetulan hari ini di launching, tapi saya spesial dapat ini. Buku ini berisi tentang bagaimana pemikirannya Pak Walikota Denpasar, Pak Ida Baguskar, Mahuja Mantra. Dan judulnya Denpasar Must Be Kreatif, dan ini adalah sebuah pemikiran di mana kota Denpasar menjadi kota yang kreatif. Seperti apa proses isinya ini kita akan bedah, dan jangan lupa pantau terus video saya, dan kita akan bincang-bincang, kita akan dengarkan bagaimana isi dari buku ini bersama Pak Wali Kota Denpasar. Dan Pak Ida, segitu contoh ini. Let's go. Kreatif itu kreatif. Kalau kamu kiri, aktif, itu namanya kreatif. Tapi kalau kamu kiri, gak aktif, itu namanya kuno, misalnya. Jadi intinya di sini, kita gak punya apa, tapi kita aktif, pasti kita kreatif, pasti kita bisa hidup. Pasti bisa berkreatif. Gedung alaya ini untuk orang-orang yang kiri, dan juga aktif. Kalau orang yang kiri, gak aktif, gak boleh masuk gedung alaya. Oke, baik. Kalau kamu kira-kira, jangan ke alaya lagi deh. Kan bisa sewa di mana-mana. Nah, jadi kita gimana memberdayakan masyarakat itu seperti itu. Jadi mempersiapkan generasi muda Denpasar, Supaya bisa kreatif. Dimulai dari aktif. Kan banyak tulisan di luar-luar itu, gak? Jadi kreatifitas itu, ya, dari awal. Jadi istilahnya kalau enggak, Perdana Madi Sidemen, jelas. Beliau itu, quote-nya bagus sekali. Kan sudah pernah sering saya dirintakan. Betul. Jadi, apa istilahnya? Tonglah karang sawah, karang awah yang tandorin. Itu udah jelas. Kalau gak punya karang sawah, ya karang dalam diri sendiri kita ini yang ditanemin. Mengguna dusun, berguna untuk lingkungan, untuk desa, ya. Nah, terus ada lagi, saya senang, saya baca-baca bukunya. Kebetulan itu alamakum orang tua saya, menemukan diri sendiri, sumber kreatifitas dan, apa, kesejahteraan. Jadi menemukan diri sendiri itu gimana? Ya, menanam sebanyak-banyaknya bibit dalam tubuh kita. Belajar. Nah, jadi ini dua yang berkolerasi itu menjadi inspirasi kita, membuat Denpasar itu kreatif. Jadi gimana caranya memberikan kesempatan anak muda itu, menanam kreativitas sebanyak-banyaknya, untuk bisa melihat kemakmuran dirinya ke depan. Itu, betul-betulnya. Ini alayah itu. Ya. Bapak-Ibu hadirin, sepertinya kita menangkap suatu hal tentang Bapak Wali Kota Denpasar, bahwa ketika bicara mengenai kreativitas, beliau akan sangat semangat sekali. Ketika bicara mengenai kreativitas anak-anak muda, kalau kita bincang dengan beliau, kalau saya sempat bincang dengan beliau, waktu itu sampai akhirnya, kehabisan waktu itu aja ya. Jadi sampai malam pun beliau akan, selalu ada muncul ide-ide cerdasnya. Dan itu yang membuat saya juga terheran, bahwa dari mana ini? Saya nggak pernah kepikiran, misalnya, untuk membuat perpustakaan khusus buku kreatif dan inovatif. Saya nggak pernah kepikiran akan hal itu. Tapi ternyata beliau kepikiran. Saya nggak pernah kepikiran, ternyata tukar bindu itu bisa di-support luar biasa dengan ekosistem yang sangat baik. Saya juga nggak pernah kepikiran. Dan anak-anak muda, ternyata juga nggak pernah kepikiran tentang pentingnya. Saya juga nggak pernah kepikiran. Bapak, tunggu tuh aja. Nggak pernah kepikiran tentang apa ini. Tentang hadirnya Alaya langsung hari ini ya. Oke, Bapak, Ibu, kalau kita bicara mengenai buku ini, saya juga pengen tahu tuh aja selanjutnya. Kenapa kemudian, Pak Wali, itu sangat mendorong anak-anak muda untuk berkreatifitas. Contoh, saya masih ingat satu hal. Dia, kamu kerja di Pemkot itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk mencari relasi, belajar, dan mencari pengalaman. Cari uangnya di luar saja. Beliau mengatakan itu sama saya. Apakah hal itu selalu diungkapkan sama anak-anak muda lainnya, dan kenapa? Kemarin ada anak muda yang datang sama saya. Dia kerja di salah satu bank, kontrak, dan juga dia, apa namanya, dia juga seorang pengusaha, pai, susu. Jadi kontraknya dia mau habis bulan Juli. Saya bilang sama dia, lebih baik sekarang aja resign. Konsentrasi di usaha kamu. Daripada kamu hanya menunggu demikian, nanti dua-duanya gak dapet, saya bilang. Jadi, entrepreneurship itu harus dibangun. Leadership harus dibangun. Itu akan menjiwai kreatifitas. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman hidup kita. Jadi yang paling penting kreatifitas itu satu, aktif. Yang kedua itu harus berani. Dan kreatifitas itu sudah pasti solusi. Gak mungkin, gak? Sudah pasti solusi dia. Dan dia pasti akan perubahan terjadi di sana. Nah, kenapa justru orientasinya kepada generasi muda, inilah hal yang harus kita persiapkan generasi muda untuk menjadi mereka itu lebih pungkul ke depan. Ada satu hal yang kalimat yang menarik di buku ini tentang pasir. Wah, anak muda itu kayak pasir. Kalau semakin digenggam, semakin keras, dia akan mudah lepas. Kenapa? Kenapa begitu, Tuhan? Gak tahu saya itu kenapa. Kenapa, Tuhan? Tuhan suka ngerjain saya. Kenapa, Tuhan? Kayak apa? Kayak pasir. Kenapa anak muda itu seperti genggam pasir? Ya, artinya begini ya. Kalau pasirnya digenggam, bias dia. Tapi kalau pasir digenggam, dia akan menjadi satu kekuatan yang utuh di dalamnya. Ya, jadi gak ada remesan segala macam. Jadi fokus, intinya itu fokus. Dan itu yang dilakukan kembali-kembali. Ya, sebenarnya harus itu. Jadi pada prinsipnya, kalau kita sayang sama generasi kita, dan pasir itu gak punya sumber alam. Dia hanya kekuatannya dari sumber daya manusia. Intinya sumber daya manusia itu menurut saya itu dua itu. Kud penandang madisi dengan kud prof mantra itu, itu diterjemahkan dengan baik. Intinya adalah belajar tanam kreativitas. Saya yakin ke depan mereka akan berdaya selesai. Nah, tapi kalau mereka tidak diberikan akses, diberikan akses. Itu juga agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena mereka juga tidak tahu harus berbuat dari mana. Makanya kita harapkan ke depannya, gedung alayanya akan memberikan jawaban kepada masa depan mereka. Itu yang kita harapkan ke depan. Makanya gedung alayanya ada co-working space, ada maker space, ada classroom, ya terus ada virtual office ya. Kita harapkan juga disini ada startup-startup baru. Jadi startup ini gak perlu lagi berus-berus izin kemana-mana. Selesai semua di gedung alayanya disini semua. Selesai ya. Ya mereka dibina lah ya, dibina. Ini bukan hanya anak muda aja loh. Jadi ini kepala taskmen kita udah janji sama saya. Janji ya Pak ya? Udah janji. Pensiunan PNS pun kita akan berdayakan. Dikasih. Sampai marketingnya satu tahun, Pak. Dibandingkan. Interpreneur. Saya setuju seperti itu. Karena kita menghadapi bonus demografi. Jadi tidak perlu banyak orang yang tidak produktif pada waktu itu. Jadi istilahnya kita perlu banyak orang yang lebih produktif daripada yang tidak produktif. Karena disabilitas aja udah punya rumah bisa. Kita latih juga interpreneurshipnya. Jadi ini persiapan yang benar-benar ke depan. Persiapan ke depan, ya sedikit visioner. Tapi pemerintah memposisikan diri, memberikan akses pada mereka. Jadi saya sering bingung. Ya. Jangan bingung. Maaf. Saya sering bingung sama WA-nya Pak Wali Kota. Kadang-kadang itu online itu sampai jam 12 lewat itu masih online. Terus tiba-tiba pada saat saya pantangnya, tiba-tiba mengetik. Waduh, saya salah nih buka. Terus tiba-tiba ngirim data sama saya. Orange economy. Banyak sekali data-data penting yang kemudian diminta untuk pelajarin. Saya bingung. Tua Jini minta pelajarin terus saya lihat jam. Pak Wali ini kapan istirahatnya sih? Tidak jadi begini ya. Menarik. Dia ini, dia ini kan suka nanya sama saya terus. Sampai dia luar buku. Bahwa Pak Daniebimu sekalian. Gitu cukup agak rewet. Jadi, dia tanya terus, tanya terus, tanya terus. Oke, suatu ketika. Jadi, kamu sudah kasih di ala ya. Saya kasih konsep ini. Kalau kamu sudah jalan ini, kamu tahu maksud saya. Pangtang yang mbak ngomong maksud yang kita disiranya. Nah, akhirnya ya, kita harus tuntaskan semua apa yang menjadi satu pola pikir konsep secara utuh. Dan kita juga berusaha untuk membuat orang mengerti secara utuh apa yang kita maksud. Nah, sehingga. Jadi, kita dari awal sama Pak Jai Negara. Gimana sih membentuk pola ekonomi budaya itu gimana sih sebenarnya? Tapi ternyata ada konsep ekonomi orangnya itu. Jadi, mau tidak mau, senang tidak senang. Ya, potensi kita yang terbesar adalah masalah kebudayaan. Kita harus mencari format ekonomi di dalam membangun ke depannya. Denpasar maupun balik. Format yang paling tepat adalah bagaimana nilai warisan budaya itu bisa berinteraksi dengan ekonomi global dan digital. Jawabannya adalah orange economic. Mau tidak mau, harus kita jalankan. Kalau kita tidak mau kehilangan identitas budaya. Dan buku orange ekonominya masih di saya tadi. Belum saya kembalikan. Dan ini juga harus diketahui, dipahami oleh anak-anak muda. Sebetulnya gampang sekali. Gampang sekali. Orange economy itu sebenarnya gampang sekali dipahami. Contoh. Contoh kecil. Jangan terlalu rumit. Dia berpikir. Jadi ada tuh yang membuat sekarang itu sanggup delem. Kalau sanggup delem itu tetap ditampilkan sebagai wayang aslinya. Mungkin orang itu sudah meninggalkan dan cenderung ini akan hilang. Tidak mungkin akan bisa disentuh. Kasian. Kalau gambarnya aja hilang gak apa-apa. Tapi lama-lama kalau nilainya yang hilang. Ya ini yang susah kita. Kehilangan filosofi. Yakin diri bisa kehilangan. Nah sehingga sekarang bagaimana caranya sanggup delem ini tetap hidup. Gambarnya menarik. Diminati. Nilainya masih ada. Akhirnya masuklah dia di Instagram. Di media sosial. Dengan bentuk ya pakai baju Batman. Pakai segala macam. Nah terjadilah transformasi di sini. Memang terjadi perubahan bentuk. Tapi nilainya soulnya gak hilang. Sebagai identitas. Itu sebetulnya. Siap. Anak muda pun tidak ngerima. Tapi pertanyaannya tadi belum kejawab tuh aja. Jadi ini pertanyaannya tuh banyak ditanyakan sama anak-anak muda. Yang juga kepoin Instagram tuh aja. Yang sampai jam 2 pagi itu kadang masih online loh Instagramnya. Terus onlinenya itu jam 6. Jam 6 itu masih online lagi. Sekarang nih pertanyaannya. Kapan waktu istirahatnya loh? Kenapa bisa segitunya? Mau tahu waktu istirahatnya ya? Tanya bu Kuali. Habis ini kita ke Kuali. Kalau dia yang mau tahu kan bahaya dong istilahnya Kuali. Sampai segitunya gitu loh Tuh Haji. Ya. Yang gimana ya. Karena kan maksudnya sebagai kepala daerah kita perlu istirahat. Tapi Tuh Haji sangat totalitas. Tapi kan setelah jam 6 saya tidur kan kamu. Gak tahu dia kan. Yang kepo-kepo diantara Tuh Haji itu jawabannya ya. Ya artinya ya gimana ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi ya. Ya kita ikhlas dan tulus aja ya Pak Jay Negara ya. Untuk dan pasar. Kita berusaha untuk. Ya. Artinya. Ya semua kita serahkan kepada yang di atas. Jalan kekurangan-kekurangan kita yang ada. Tapi paling tidak kita bisa memikirkan secara detail apa yang mereka butuhkan dan apa yang masyarakat butuhkan dan apa yang memang masyarakat inginkan seperti itu. Nah itulah risiko kalau kita tuh masuk smart city. Jadi setiap hari kita akan melihat apa yang ya apa yang diinginin masyarakat dan apa yang di komplainin masyarakat. Oke jadi kenapa saya harus tahu jawaban itu tadi karena banyak sekali pertanyaan yang muncul sampai segitunya ya Wali Kota dan Pasar. Sementara kalau kita lihat yang lain Instagram untuk beberapa kepala daerah di luar itu pakai admin. Kalau saya meneliti ini sudah lama selain skripsi saya. Ada yang pakai admin. Satu Instagram bisa lima admin. Sedangkan Pak Wali tuh admin sendiri. Dan ketika ingin berkomunikasi dengan Pak Wali itu bisa langsung via DM di Instagram. Itu yang luar biasa dari Wali Kota dan Pasar kita. Kalau bisa dijawab kalau nggak bisa dijawab ya dijamin. Apakah mau bayar admin gitu mungkin ya. Ada tim yang mau. Ngajinya nggak kuat. Oh nggak kuat ngaji. Habis ini tadi saya janji ke Bunda Selin. Ini menarik. Di buku ini tuh ada satu tulisan curahan hanti dari istri seorang Wali Kota dan Pasar yang mendampingi. Jadi disini saya ada ulas tentang dari swasta ke birokrasi. Jadi seorang Wali Kota dan Pasar yang dulu adalah seorang pengusaha. Itu yang mungkin memiliki waktu yang tidak seperti sekarang. Kemudian ada di awal-awal katanya kurang dukungan dari Bu Wali. Karena apa? Ya itu tadi berkaitan dengan waktu istirahat itu ya Bunda ya. Iya. Itu gimana tuh Haji? Untuk meyakinkan seorang istri. Dan sampai saat ini ternyata Tuh Haji juga bisa melihat kreativitas ada di mana. Tentang passion kah? Tentang sosial kah? Mungkin itu bisa diulas. Ya Bu Wali baik-baik aja dia. Mungkin ngomong sama dia aja dia. Tuh Haji ini gengsi Bunda kalau ngomongin itu. Tapi harus dijawab. Ini forum. Ya artinya semua itu berjalan dengan normal. Secara manusiawi lah. Ya meskipun semua orang itu mempunyai kebutuhan secara harfiah biasa itu ya. Ya mungkin perlu ada satu apa? Ruang jeda ya seperti itu ya mungkin ya. Karena itu ruang itu berkurang. Dan syukurnya kan juga anak-anak juga sudah besar-besar. Tapi kita ya kalau kita sudah biasa ditumbuhi dengan jiwa kreativitas. Semua akan ada solusinya. Semua akan ada solusinya sama? Sampai rumah tangga pun ada solusinya. Gak usah khawatir itu. Termasuk melihat kreativitasnya Bunda? Ya passionnya dia ada di sana. Passionnya di sana silahkan. Oke jadi di buku ini Bapak Ibu saya ada hal yang menarik ya. Kemudian ketika saya wawancara Pak Wali dan saya cross check. Karena kalau kita wawancara gak boleh hanya dari satu sumber. Apalagi kalau Pak Wali ini jarang akunya. Ya kan? Apalagi kalau kita bahas tentang hal itu. Jadi saya cross check ke Ibu. Bu gimana? Ternyata awal-awal Pak Wali ini sering diganggungin sama Bunda ke Tantor. Awal-awal. Karena ada perubahan antara ketika Pak Wali seluruh jadi wali kota sampai akhirnya jadi pemimpin di kota dan pasar. Ada perubahan waktu. Ada perubahan perhatian. Tapi ternyata Bapak Ibu tahu gak? Pak Wali ini peka. Peka dan pakai rasa. Di buku ini ada. Kenapa ada peka dan pakai rasa? Ternyata Bapak ini peka terhadap kreativitas istrinya juga. Jadi karena melihat ada di dunia fashion dan juga aktif di kegiatan sosial. Sampai sekarang justru Bu Wali lebih sibuk dari Pak Wali. Betul ya? Betul. Jadwalnya Bunda lebih padat. Ya itu adalah kepekaan membaca kreativitas orang. Oke. Passion orang. Akhirnya mengakui tepung tangan. Kalau Wali. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kreativitas mungkin itu contoh. Contohnya pakai aja sampel istri masing-masing. Pak Wali ini istri saya gak ribut. Dia dukung kerjaan saya. Oh ternyata passionnya dia ada dimakan terus. Ya kasih aja istilahnya. Buka restoran atau apa. Dia sedang memakan terus. Oh dia senangnya di bakatnya dia ada di talenta dia ada di fashion. Seperti itu ya. Silahkan aja. Coba kita arahkan seperti itu. Nah artinya kalau talenta itu apa ya? Talenta itu tidak bisa dengan high text ya. Gak bisa dengan teknologi nih talenta. Tapi talenta itu hanya bisa dengan high touch ya. Sentuhan dan rasa. Dan kemampuan kita untuk membaca mereka. Bicara mengenai sentuhan dan rasa. Di buku ini juga ada ulasan menarik curhatan dari anaknya Pak Wali. Ternyata Pak Wali itu tidak hadir saat wisudang anaknya di luar negeri. Dan itu menjadi suatu menurut saya, saya sebagai anak, saya tuh pengen dalam sana. Iya intel, saya mah kepo berat ya. Jadi kalau anak itu kan pengen banget orang tua hadir di acara wisudang. Itu suatu hal yang menurut saya harus. Tapi Pak Wali ini ternyata memilih, gak datang. Kenapa? Karena katanya lebih penting masyarakat. Pada saat itu beliau lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi berbankalah Bapak Ibu menjadi warga kota dan pasar yang menjadi prioritas beliau di atas belakangnya. Tapi ternyata di situ. Pak Wali kalau membaca itu dan ingat itu tuh gimana? Kenapa bisa akhirnya? Ternyata dia mungkin anak saya mendemur sampai sekarang dia mungkin. Ya, dia juga sulit ya. Padahal waktu itu memang dihajapi dengan saya lupa itu apa ya. Yang memang gak bisa saya harus meninggalkan dan yang harus wisudang. Makanya saya bilang, saya ganti sama ibunya udah pasti berangkat. Terus saya ganti sama neneknya dia yang berangkat. Ya mungkin pada waktu itu dia hanya berdiam dan tidak menjawab hiat atau tidak. Cuman saya udah kasih reason yang tepat. Apa itu ya? Saya lupa itu pokoknya. Memang saya juga bisa untuk meninggalkan Denpasar. Dan waktu itu juga saya harus, mungkin dengan Pak Wakil saya harus menyelesaikan hal yang memang harus menyelesaikan di Denpasar. Ya terpaksa saya minta maaf sama anak saya. Tapi saya gak tau kalau itu sama orang pun dia sampaikan. Mungkin ada perasaan yang sebenarnya ini harus bahagia, dia harus dapatkan, dia gak dapatkan. Ya mungkin ada kekecewaan. Ya mungkin saya minta maaf sama dia nantilah kalau udah pulang terutama. Biar gak ngomong lagi dia. Blogger, youtuber, reviewer, apalagi ya banyak dan kreatif lah. Saya sendiri sebenarnya bukan orang yang di Denpasar. Saya 10 tahun di Denpasar. Dan yang mungkin, mungkin buat anak kaget, saya pernah wakili Denpasar di Makassar. Di IJJN. Yaitu, kota keratip lah ya. Kemudian, saya sendiri merasakan bahwa, saya sebagai blogger, saya selalu tulis tentang Denpasar. Dari Tunggat Bindu, mungkin bisa lihat blog saya. Sedikit promo boleh Pak Wali ya. Casmudiberbagi.com, silahkan Anda lihat. Youtubernya, Youtubenya Casmudi Vlog. Silahkan di situ banyak informasi tentang Denpasar. Kita ingin mereka sudah bisa dipersiapkan kreativitas yang tersebut. Jadi, ya kita coba untuk mempermudah akses mereka. Kita tahu, semua itu harus dilatih dan semua itu menghubungkan fasilitas. Sehingga kita bisa fasilitasi halal sekolah. Termasuk juga teman-teman yang di universitas. Dia punya inkubasi atau inkubator. Ini mungkin kurang waktunya. Ini bisa kita bantu juga kita kerjasamakan. Dan ini juga kita harapkan nanti ada bertemunya antara teman-teman di universitas yang punya inkubasi, yang bisa melatih, dan juga sumber-sumber pendanaan dari CSA atau dari perusahaan lain. Kita ketemukan di sini, mereka seperti itu. Lagi yang senang untuk pertunjukkan, ya mereka selesai. Kita selesai mereka biar bisa untuk performa. Nah, secara saat ini bisa, mungkin bisa juga terjantungin sebenarnya talenta saja ya. Talentanya itu kerja terbaik. Jadi, kalau punya talenta yang pas, jadi nggak bisa dipaksain nanti. Mereka senangnya apa, talentanya mana. Nah, kita coba memberdayakan seperti itu, nggak diusainnya seperti apa. Yang paling penting kita itu bisa untuk menumbuhkan startup. Ya, setiap tahun itu bisa menumbuhkan startup. Dan juga tentunya kreator-kreator. Ya, tentunya juga mereka kreator-kreator. Di samping juga ada kolaborasi-kolaborasi. Tadi, padahal juga bisa kreator-kreator juga menyatakan kepada kita. Dia akan mengadakan sebuah kolaborasi dalam kesenian. Dan dalam festival juga. Nah, dalam festival juga. Itu dijalin kerjasama dalam bidang kerjasama budaya dan parisata. Artinya, ya saya rasa ada suatu hal yang baik. Jadi, memenuhi kreativitas itu. Bukan mendatakan saja ya. Untuk meningkatkan perusahaan depan. Ada target 7-2, mungkin 40-40%? Ya, satu tahun ini kita harus beradaptasi dulu. Karena kita memperkenalkan suatu produk yang baru. Kita akan memberikan hal-hal yang lebih mempermudah. Mungkin tahun ke-3, tahun ke-4 kita harapkan itu sudah bisa untuk mereka betul-betul berorientasi kepada ekonomi kreator. Orange economic itu yang paling penting. Jadi, di sini ada sifatnya penelitian, ada sifatnya pengembangan, masalah apa yang menjadi satu konsep warisan budaya berinteraksi dengan ekonomi global dan juga digital. Jadi, ekonomi orangnya itu itu. Jadi, konsep yang seperti saya katakan tadi. Kita di dalam keadaan sekarang ini bagaimana kita bukan hanya sedang menjaga identitas, tapi menguatkan dan mengembangkan identitas dengan satu konsep yang bisa berhubungan dengan modernisasi dan digitalisasi. Sedikit timbuan untuk pergantian malam tahun, Pak. Nah, ya. Jadi, malam tahun baru di tahun 2020 ini, ya jadi kami mohon kepada masyarakat satu. Di tahun baru ini juga kebetulan kita itu ada, itu sebenarnya hari anggar kasih juga. Jadi, banyak masyarakat yang sedang mengadakan persembayangan dan juga hodalan. Jadi, kita tidak perlu, seperti rainan bumi ya, tidak perlu berlebih-lebihan lah kita itu untuk merayakan tahun baru. Dan satu, dihindari jelas alkohol, jadi masalah trek-trekan ya, dan itu juga harus dihindari dan kita jaga ketertiban yang baik. Dan juga masalah petasan kercon. Yang ini akan bisa mengganggu dan juga akan menjadi ketersinggungan orang. Dan apalagi pada waktu itu adalah hari yang memang menjadi hari rainan di Bali. Nah, ini jadi biar bisa untuk saling menghormati, dan juga itu hari baik yang memang perlu kita jaga bersama. Terima kasih.